Sejumlah pesumo berkumpul untuk menggelar pertandingan tahunan di Kuil Yasukuni, Tokyo. Pertandingan digelar sebagai penghormatan kepada arwah pahlawan perang Jepang yang abunya disemayamkan di Kuil Yasukuni. Pertandingan tahun ini juga diikuti oleh pesumo impor dari luar Jepang. Berikut liputannya. Ratusan warga memadati Kuil Yasukuni di Tokyo, Jepang. Mereka ingin menyaksikan pesumo terhebat saat ini, Yokozona Asasoryu. Meski penampilannya mirip pesumo Jepang, Asasoryu sebenarnya berdarah Mongolia. Sumo memang masih dianggap sebagai olahraga tradisional negeri matahari terbit. Tapi sekarang, sumo justru lebih dikuasai warga dari luar Jepang. Kenyataan ini cukup mengganggu sebagian pecinta sumo di Jepang. Tapi ada juga warga asli Jepang yang bisa menerima kenyataan dan bersikap sportif. Organisasi sumo profesional Jepang mencatat sedikitnya ada 60 pesumo yang berasal dari 12 negara di luar Jepang. Asal pesumo impor ini beragam. Mulai dari negara tetangga Jepang seperti Korea Selatan dan Cina, atau negara Amerika Latin seperti Brazil. Gulat ala Jepang juga menarik perhatian warga dari negara-negara yang dikenal gemar dengan olahraga gulat. Warga Jepang bahkan sudah tak asing dengan penampilan pesumo asal Bulgaria, Kotoshu, atau baruto yang asli Estonia. Tren pesumo dari luar Jepang diduga akibat semakin menurunnya minat generasi muda Jepang pada seni olah tubuh sumo. Jika Anda penggemar musik tahun 80-an, Anda pasti tahu band New Wave asal Inggris Duren-Duren. Dan baru-baru ini mereka kembali menyapa ribuan penggemarnya di Indonesia. Melalui konser selama dua jam, Duren-Duren berusaha membuktikan mereka masih mampu memberi suguhan menarik. Tidak habis-habisnya Jakarta disinggahi musisi internasional. Minggu ini giliran fenomena musik asal Inggris Duren-Duren menyapa 2.000 lebih penggemarnya di Jakarta Convention Center. Ini merupakan kali kedua Duren-Duren singgah di Jakarta setelah konser tahun 1994. Selama dua jam, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, dan Roger Taylor membawakan 20 lagu, termasuk hits-hits mereka selama tiga dekade berkarir. Seperti Ordinary World, Rio, dan Wild Boys. Selain itu, band yang menjadi inspirasi banyak musisi ini juga membawakan lagu-lagu dari album terbaru, Red Carpet Massacre. Album ke-12 Duren-Duren ini juga melibatkan dua musisi muda Tim Beland dan Justin Timberlake. Meski kalah gaek, kedua musisi muda ini tidak canggung bertindak sebagai produser dalam album baru Duren-Duren. Selama setemah 2006, kami datang ke dalam studio, dan Justin Timberlake. Dan itu menangkannya sebagai pelajaran, kerana mereka berfungsi berfungsi dengan baik. Mereka berfungsi dengan baik. Mereka berfungsi dengan spontanasi dan memperbaikan itu. Setelah bongkar pasang personel, band favorit Mendiap Putri Dayana ini kembali ke formasi awal tahun 2001. Sebelum Andy Taylor akhirnya kembali hengkang tahun 2006 lalu. Terdunia memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu, band yang terbentuk di Birmingham, Inggris 30 tahun lalu ini. Duren-Duren masih akan melanjutkan rangkaian tur dunianya hingga 3 minggu ke depan. Dari Jakarta, Karissa Paramita dan Radia Selagam melaporkan untuk Astro Awani. Penyanyi Janet Jackson membuat kejutan yang berlangsung sukses di Jepang. Yang memberi kejutan spesial bagi para penggemarnya di sebuah sekolah tari. Dan kehadirannya pun sukses membuat heboh di sekolah tari itu. Seperti apa hebohnya sebasana saat Janet datang? Kita lihat bersama ya. Bagi Janet Jackson, memberi kejutan spesial bagi para penggemar adalah wajib hukumnya. Dan saat berkunjung ke Jepang, yang beruntung mendapat kejutan dari Janet adalah para pelajar di sekolah tari Zill Studio. Kejutan dari artis dunia sekelas Janet Jackson sontak membuat para siswa sekolah tari histeris. Para pelajar berusaha keras untuk bisa tampil maksimal di hadapan Janet. Meski grogi, mereka tetap berusaha mengimbangi aksi dari sang idola. Tak hanya menyaksikan para siswa menari, Janet juga dengan senang hati berbagi cerita dengan para penggemarnya. Ajang tanya-jawab juga jadi agenda yang tidak terlewatkan bagi para siswa. Saya mengajari kejutan dan kejutan dan juga ada hal yang berubah. Apa yang kata boleh imblin, apa yang mencukkan pahamu? I would add acting to that, take acting class, really. I mean, it's all about being a triple threat these days, being able to do everything. And that's the way they did it back in the day, like the movies I was telling you that I would watch. They could act, they could sing, and they could dance. Then they went on to do things that their heart... Kunjungan Jenet selama 4 hari ke negeri Sakura, Jepang adalah dalam rangka mempromosikan album terbarunya, Disiplin. Usai sudah Asia Plus, informasi terpenting dari kawasan Asia dan sekitarnya. Kirimkan kritik dan senda kepada kami di redaksi at astro.co.id. Saya Alia Karenina, dan saya Pinky Andriani, tetaplah bersama channel 30 Astro Awani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!